Kesuksesan Haryanto Tuna atau lebih dikenal Owan Boalemo dalam meraih juara Dangdut Akademi 6 menjadi buah bibir di Masyakarat Tanah Air khususnya di Gorontalo. Tidak hanya soal olah vokalnya yang luar biasa, tapi kepribadian Owan yang lahir dari keluarga sederhana ini turut menjadi perhatian semua orang. Tak terkecuali dengan ketua tim penggerak PKK Provinsi Gorontalo Fima Agustina. Bahkan istri dari penjagup Gorontalo Ismail Pakaya ini tak tanggung-tanggung memuji kepribadian Owan, Owan anak soleh, baik pekertinya, sayang orang tua juga. Ia pantas jika mendapat juara, karena dari awal hingga selesai orang tuanya tidak lelah menadahkan tangan berdoa mengetuk pintu langit dan Allah mengijabah itu, ujar Fima Agustina saat menyaksikan langsung penampilan Owan bersama ketua tim penggerak PKK Kabupaten Boalemo Heldi Alam Moridu, pengurus Lamahu Hamzah Isa, serta kedua orang tua Owan. Fima tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya, sebab, selain berprofesi sebagai nelayan seperti ayahnya, Owan juga merupakan sebagai guru ngaji. Fima menyebut jika kualitas suara dan kelihayaan Owan mencengkokkan nada sulit di tengah. Itu tentu tidak terlepas dari kemahirannya dalam mengaji. Fima pun bersyukur ada anak muda asli Gorontalo telah mengangkat derajat keluarga dan mengharumkan nama provinsi Gorontalo. Atas nama masyarakat Gorontalo saya berterima kasih kepada semua pihak yang selama ini sudah mendukung penuh hingga Owan bisa meraih juara pertama. Terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Sekda, Ban Indonesia Perwakilan Gorontalo, teman-teman PKK, Dekranasda, juga Ibu PKK Boalemo dan Jajaran, serta seluruh masyarakat Gorontalo, tutupnya. Sebagai pemenang, Owan berhasil membawa pulang uang tunai senilai Rp 300 juta serta hadiah utama lainnya. Selain dari itu, jadi kebanggaan masyarakat Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Boalemo, Owan lolos ke Grand Final Dangdut Akademi 6 Indosiar. Penampilan Owan di panggung megah Indosiar pada top 3 dan 6 berhasil memukau perhatian Dewan Juri dan seluruh masyarakat Indonesia. Melaju ke Grand Final Dangdut Akademi 6 Indosiar, para penggemar Owan meyakini bahwa Owan akan menjadi pemenang dalam ajang Dangdut Akademi tersebut. Antusias masyarakat Indonesia, Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Boalemo terhadap Owan Boalemo sangat nampak terlihat. Ditandai dengan media sosial mereka yang dibanjiri dengan postingan foto Owan Boalemo. Keberhasilan Owan Boalemo di Dangdut Akademi 6 Indosiar, ternyata tidak lepas dari dua orang terdekatnya, terutama ibu dan ayahnya yang selalu mendoakan kesuksesan Owan. Owan adalah anak yang selalu berbakti pada orang tua, kalau Owan tidak turun ke laut dia pasti membantu ayahnya di kebun, ucap ibu Owan Boalemo, yang baru-baru ini, hadir langsung di stasiun televisi swasta Indosiar. Selain ingin membahagiakan kedua orang tuanya, keinginan yang kuat dari Owan untuk memberikan penampilan yang terbaik di panggung megah Indosiar, ialah untuk menyekolahkan adiknya di perguruan tinggi kedokteran. Sementara salah satu masyarakat desa pentadu barat, Marni, merasa bangga atas capain Owan Boalemo di Dangdut Akademi 6 Indosiar yang telah membawa nama harum daerah, Kami masyarakat sangat bangga, dan setiap Owan tampil di Indosiar, pasti torang, kami, banonton, menonton. Insya Allah Owan dapat juara satu, ucap Marni pada media ini.